Halo guys, kembali lagi dengan aku disini dan di video kali ini aku bakal jelasin fungsi dari Commander Yuki skill yang pertama. Skillnya itu aktif berarti bisa kita pencet dan skillnya itu dapat digunakan selama fase persiapan dari setiap round di setiap penempatan ya. Yuki mulai mengumpulkan kekuatan saat round dimulai dia akan mengumpulkan 10% dari HP seluruh hero satu tim jadi semakin tebel hero kita kan dari HP jadi darah semakin tebel hero kita bakal damagenya semakin sakit ya guys ya untuk setiap hero yang satu tim kekuatannya di kembali Yuki dia memberikan 1500 damage kepada hero lawan yang memiliki power tertinggi jadi hypernya lawan dengan power tertinggi itu kemungkinan besar bakal langsung mati guys ya dan kudonya selama tiga round. Oke untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam ingame nya ya guys ya tapi kita juga nggak bisa memaksakan misal ya guys ya misal ini tebalan banget jadi nggak usah dipaksakan guys kalau misal free ya udah kita gas lah ya ini belum bisa ya guys ya nanti pas setiap penempatan kan masih planning guys planning itu ini perencanaan ya ntar kalau udah stage selanjutnya entah ke Facebook ke satu ke dua lupa guys ntar lihat aja ya kayaknya Facebook pertama deh guys kalau nggak salah oke dapet fire boleh oke ada Mia ya bisa Harley ya kita lihat orang-orang pada main apa guys Horseman satu gunner satu Guardian ini sebenernya kosong guys masih bisa kalau mau mau ngomong Guardian guys sementara gini dululah ya Guardian kosong kayaknya guys ya kita coba set up ke Guardian aja kali ya semoga kita nggak salah pilih guys seolah orang-orang set up ini ke Horseman dia bakal Castro dia bakal ke Gunner kalau ke Astro dia dapet Gunner dapet Gunner lagi harusnya gawankan ya harusnya ini para Guardian-Guardian gampang sih dia Astro dia juga mungkin Astro Horseman dia akan pakai dia belum tahu pun jelas tapi bakal komit ke Laila sih kayaknya depan guys ya dia soalnya Lailanya blazing bakal sayang banget kalau nggak dimanfaatin guys apalagi pakai AUS2 itu bagus banget ya blazing loss Pekados di awal ini pertanyaannya ini pertanyaannya kenapa Akai susah banget ya guys ya sampai dulu Wirtel one-one Akai baru dapet grog belum dapet ya oke langsung blazing guys dua blazing ini hidup mereka cerah banget guys kok sih kita main ke arah Archer sih guys full commit guys karena Archer yang paling kosong sih dan kita mau coba tes skill Yugi kan pakai Guardian Archer guys ntar mungkin Belerick kalau udah bintang 3 blazing pun tetap kita pakai kayaknya ya guys kayaknya tapi ya gue blazing nature pula guys Max HP ya naturenya susah guys ntar ya guys ntar ya guys bisa terjadi guys susah guys nature ya sebenarnya tebal-tebal tapi susah jadi ntar guys kita harus ada yang namanya wrestler kalau mau kuat nature sekarang ya ini boleh ini boleh ini boleh Archer sangat amat boleh guys ya PG Archer dilepas fit kita main Archer bergian guys ya ada dulu PG Archer hutan ya sekarang aja nggak ada yang mau nah ini baru bisa dipencet ya guys ya ada Venom maybe V60 boleh kali ya gini dari karter kita pencet guys ntar musuhnya yang kena hyper-ray hyper musuh ya yang paling kuat ini adalah berapa 2700 kita pasang detail aja guys agak tebal-agak tebal ya bakal kena ketapel nih guys udah ketapel kan kena retail hampir mati guys padahal hero kita masih tipis-tipis itu misal Karina bintang 3 karya bintang 3 kalau kita full darahnya tebal banget itu langsung mati bisa guys kalau kita masih darahnya masih hero harga 1 semua guys masih tipis-tipis wih retail bintang 2 udah mau mati yes kan udah rai Karina sama retail kayaknya nggak jauh beda kayaknya guys kan 3.000 Karina udah 3.000 guys blazing Venom kayak misal guys malah mage guys pocah dia guys pasang gini dulu ya sekarang kita lepas dulu grog guys misal grog nice ada grog gini aja kita pasang akai archer ya inspire kasih ke mia dulu guys kalau tampak pula guys caranya belarangan kita fokus bintang 3 guardiannya dulu guys kalau nggak ntar nggak kuat ya kan base HP nya akai 3900 lumayan tinggi loh guys server ya gini aja cuma 5 rep guys gareline nya sih susah banget ya kalau archer guys kenapa guardian guardianku susah dapet guys padahal nggak ada yang main guys pas pula kita bikin konten guys kelar monster ini guys kita bisa ketapel lagi ya kita lihat guys damage nya ya aku berarti bisa pindah 2 semua guys biar sakit langsung mati biar sakit langsung mati ada DHS oke buat mia dulu kamu nggak ngarep digital blazing jika kamu ngarep akai magrok dulu yang blazing guys biar sakit kita akan lupakan racing artter nggak apa-apa aku bisa ngemarser guys mau ngemarser dulu misal ngemarser dulu ya udah nama arter dulu guys kita bisa nama arter dulu kita aktifkan skill ya guys kalau yang kena ketapel mati guys harusnya enggak cuma bintang 2 hero nya guys ya kita hyper miadu guys Vani langsung mati ya guys ya sayang banget guys aturan yang pegang item atau Karina tapi kan dilihat daerahnya tinggian Vani guys jadi ketapelnya kena ke Vani kalau bisa diarahin enak ya kali ya itu sama-sama bintang 1 soal Vani sama Karina guys kalau Karina bintang 2 aja kena Karina itu guys jadi ini daerahnya guys di total dapat 10% dari total max HP guys benong dulu kali guys ya ini pengen aktif Guardian Guinness ya guys Guardian Archer sih ya tuh geroknya Archer guys biar gak gerak dia ya Norton 2 biji guys sayang kalau Miannya ketare ya pas kali lawan Norton guys untung tapi damiannya guys ada tapi dia pun tak ketare itu guys Archer doang gak sesakit dulu sih guys enggak mampu ya ini Guardiannya susah cok padahal gak ada yang main guys dia pakai grup doang ya grupnya belajar Guardiannya gak di riset-riset guys gimana ini guys guys ini mah belajar zoom kayak 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 ini harganya sih kurang kecil guys kalau kita ketemu 6 Astro 6 Razzler Ambiya juga guys udah bakal kuat cok ya nama carakah dia belum ya tapi tetep kuat dia sih guys mau kayak manapun guys kita belum aktif Guardian soalnya guys kalau udah aktif Guardian Venomo udah nyala menang kita bisa guys kalau kayak gini enggak nggak bisa guys terlalu sih muntun nih guys ada biji gunner ada BUD ya item pula guys BUD lah itemnya kurang-kurang semua ya segera bisa dineasi prea gunner tapi kalau kita udah jadi marter aturan enggak takut prea gunner seharusnya ya asal kita jadi juga guys pasal lagi great banget sih mau jadi kayak mana guys moscop bintang sesuai dulu kita upload masukin buat dia dulu ya guys ya biar ada defense nya guys oke kalau kita pencet lagi skill ya kita kasih belakang-belakang total guys virtual bagus setengah agak maju soalnya dia efeknya kalau dia roar itu bisa ngurangin armor lawan guys agak maju soalnya yang lain bintang satu-satu cuy kena ketapel kan langsung menunggu ya guys memang kita kurang lifesteal guys oh untung aja ini moscop bisa pindah-pindah guys jadi fungsi commander kayak gitu guys dulu hyper lawan ya tapi kadang-kadang oleng guys kadang-kadang oleng ini kita nggak bisa milih kan ya kadang-kadang eh kenanya ke hyper yang nggak ada itemnya guys misal ya kan ini kan bintang tiga nih hyper nya di freya guys kenanya di Laila dulu karena powernya gede si Laila nggak enak cuma itu sih guys kalau kita bisa arahin mau nyerang mana kan enak ya andai andai ya ini cuma blazing cuma satu pula guys nah ya main apa main ke arah wrestler ya kalau guardian iso tb sih menang guys kalau guardian bisa tb loh ya masih nahan ya menang sih ya karena karyanya nggak wrestler guys oke retail kita jual dulu demi interest guys kita juga butuh slot juga butuh interest butuh uang ya kan nggak semata-mata bintangnya tiga eroto guys ini blazing dimana sih guys sama wan wan senjai guys ini bukane jelek ya main guardian archer tapi ini aneh banget ya soalnya kita yang main archer sendiri tapi nggak nongol hero nya ya sengga M nya bintang tiga lah ya wan wan lah ya bintang dua dulu ya toh sebenernya kok command rip oke guys max akai 7000 ya aggrove nya juga 7000 guys aturan sakit banget nih kalau udah kena ketabel kelari kita lihat guys kena siapa ya astro ya harapanku bisa ke one-one astro guys kita bisa aktifin astro dulu kalau kayak gini mamoskop astro guys setelah kita upload buat aktifin astro nya ya guys ya kita kasih ke mamoskop astro guys kita kasih DHS aja sama immortal biar udah mati-mati inspire nya kita kasih ke mie nya kali ya boleh oke nama BUD BUD kasih tengah kita jangan lupa pencet guys aturan kalau wan wan bintang dua dulu guys astro kadia itu lebih kuat udah dapet ya wis lah ya kita lihat sih kena siapa guys kena siapa Cuk nggak kelihatan guys ketapelnya kena siapa guys nggak kelihatan anjay galak banget pula ini Cone guys nggak kuat ya masih nggak kuat guys ya lezing sampai 100% loh guys nah nggak bisa lah kita cuma artur model artur biasa guys dapet moscow ke mie aja cakitan mie ya cok ini wan wan bintang dua blazing sih lebih oke sih guys malah karina blazing assassin mesti guys mencurigakan no ya begitulah hidup guys kita mau menapa dikasih apa ya tuh ya inti dari komendernya cuma kayak gitu guys kita tebelin hero semakin tebel hero kita semakin sakit ketapelnya guys ya iya iya cok sakit banget toh moscow guys masalahnya moscow juga nggak ada test speed guys ini moscow mereka udah estler iya cok sakit banget toh moscow guys dan udah sakit kita punya moscow juga lebih sakit guys karyanya bakal tak riset guys gak kita butuh blazing ke arah itu lagi sih kalau ada tapi sementara ini gak usah riset dulu lah ya buat tb gak apa guys karina blazing buat tb gak tuh guys oleh karina arter sekarang kurang guys misal mau tak buat 4 assassin ya gak usah guardian bisa ya bener ya guys kayaknya nahan sih gak usah guardian misal guys 4 assassin 6 archer 4 assassin 6 astro ya kalau guan-guan ini gak dapat tepet nih guys dan kalau kita masih selampet ya karina maksapnya cuma merepi guys lawan freya pula bidang 3 guys pulang gak kita guys kira-kira guys ya asal moscownya pindah jauh-jauh dari freya sih mati tuh freya guys lawan moscow bidang 2 doang ya eh 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 freya ini mati tapi layla ini gak mati guys pindah jauh-jauh jangan jauh-jauh lah moscow lawan layla malah jauh kok cain moscow guys lawan layla ini dideketin ya toh malah jauh betet ada biji archer lagi ada konten staff ada slot lah ya cerahnya tapi bagus-bagus guys ada konten staff archer ya toh nah ini one-one yang gak paham guys maksud dari awal bintang 1 dari awal loh guys bintang 1 ages kalau udah logis asasinnya kali empat ya ada gashen gak sih cu gashen one-one aku baru dapet anjir seumpah gadol banget guys tambah frenom kita coba buat buat nastro kali ya kita coba buat nastro guys itu gak ada kuat kadian yang masalah guys tidak enggak prea bintang 3 kena ketapai langsung mati guys aku lupa loh sampai jelasin kalau skill aktif guys ya prea bintang 3 langsung mati guys kaget-kaget tapi kita gak hokinya lawan mirror guys kurang hoki ya lawan mirror kita pasang ya kita aktifin kadianya boleh sih aktifin kadia aja deh guys biar warbanya agak satsot ya boleh deh guys aktifin kadia deh guys minimal basing tolap seleb kita lihat positioning dulu guys kemungkinan bakal lawan dia sih kanan keluar gini dia tarik moskov gak apa-apa sih ya pakai aja guys ya kan sepilah satu guys kok bukannya kita lihat ban ban astro apakah bisa memenangkan game ini guys harusnya ban ban astro ini salit banget ya masalah dong kagia guys oke masih menang ban ban baru nongol kurang akhir ya kita gak bakal ke assassin tarikat sih namanya karina ya guys ya kelariki guys kelariki ya kita akan aktif skill ya kita harap lawan dia guys biar kita lihat freyane langsung mati lagi ya kita lihat ya menangis sama ya 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 hati-hati ya langsung meninggal ya guys tidak ada hyper ketika guys guys tolonglah biji kadia lah pak semoga kena ya pria guys ya ada harcer lagi sabi bisa aktifin kadia nung guys kalau bisa ya leasing ke kadia boleh mengkadian kurang siapa aja gezilong ya kita pencetnya guys hampir lupa ya kita lihat guys yang mati siapa guys ya Linode ya ya Kak Aldous guys aturankan ke Freya ya toh ya ya ban-banku mati dong guys ya 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 belum 6k dia masalah kurang satu guys oh menang guys ya masih ada kesempatan guys tolong ban-ban kasih tahu hiditanmu sakit 1 2 hit 3 hit nice ya masih ada kesempatan guys ah Kak Aldous guys kita combo kayak gini aja masih hampir menang loh guys jadi saya pakai minyak Hai hei satu hero guys aku putih satu hero kardia ya guys ya becadanya kelewatan masih gak asyik guys kalau gak dapet sih kocak pedaris koca guys sumpah coklologi guys ya longi enggak usah aktifin Guardian kita masukin logi kita fullstack driver one-one ya bilang stack one-one tak kasih ini aja guys untuk immortal masalah canggih lagis bagus winter dari pada immortal soalnya guys ya ngeri sih belum sempet winter udah mati guys harusnya one-one bintang 3 dulu guys jadi fungsi skillnya kayak gitu guys ya semakin tebal darah kita kalau kita pencet skillnya itu bakal sakit guys tapi yaitu gak bisa milih yang kena siapa guys kalau misalnya Aldous bintang 2 yang pasti kena Freya guys kayak gini kan Freya malayla yang pasti kena Freya soalnya ada Aldous jadi Aldous mungkin powernya lebih tinggi padahal hipernya di live jadi live lagi Freya guys cuma kurangan komender ini cuma itu tuh guys selebihnya oke sih ya ya mungkin segitu aja video kali ini like jika kalian suka video ini dislike aja jika kalian gak suka dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat thank you kawan see you on my next video guys